Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui defisit APBN 2022 sebesar Rp868,02 triliun. Defisit ini setara dengan 4,85 persen produk domestik bruto. Defisit anggaran di APBN 2022 juga dipengaruhi target pendapatan negara yang sebesar Rp1.846,1 triliun. Sedangkan belanja negara ditargetkan sebesar Rp2.714,1 triliun. Defisit anggaran tahun 2022 lebih kecil dari tahun ini di Rp1.006,3 triliun atau setara 5,7 persen PDB. Anggota banggar sekaligus anggota fraksi Partai Golkar, Bobi Rizaldi, mengatakan besaran defisit anggaran tersebut disesuaikan dengan dinamika perekonomian global maupun domestik. Bobi menambahkan, kebijakan fiskal di tahun 2022 masih bersifat counter-psiklikal yang ekspansif dalam rangka memberi rangsangan bagi perekonomian dan mendukung pencapaian target pembangunan. Kementerian Ketenaga Kerjaan memproyeksikan hingga akhir tahun ini bakal ada 2.819 perusahaan yang gulung tikar. Imbasnya, 143.000 orang akan terkena pemutusan hubungan kerja. Selain itu, Kemenaker juga meramal akan ada 1 juta orang yang dirumahkan. Ramalan dibuat berdasar tinjauan Dinas Ketenaga Kerjaan terkait permasalahan hubungan industrial akibat COVID-19. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker, Indah Anggoro Putri menambahkan bahwa angka tersebut belum final karena masih dilakukan mediasi oleh Kementerian Ketenaga Kerjaan. Di sisi lain, Indah menyebut angka tersebut berbeda dengan catatan BPJS Ketenaga Kerjaan. Sebab BPJS Ketenaga Kerjaan menyebut hingga 7 Agustus 2021, sudah ada 538.000 pekerja yang mengklaim jaminan hari tua akibat PHK. Berdasarkan realisasi tersebut, bila menghitung rata-rata klaim JHT Januari-Agustus 2021, Indah memperkirakan angka PHK dan klaim JHT hingga akhir tahun jauh lebih besar, yakni 894.000 orang. Realisasi dana pemulihan ekonomi nasional hingga saat ini mencapai 404,24 triliun rupiah atau sekitar 54 persen dari pagu 744,77 triliun rupiah. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan, realisasi penggunaan dana PEN saat ini untuk sektor kesehatan 100,52 triliun rupiah atau hanya mencapai 46,8 persen dari pagu. Realisasi tertinggi ada pada kluster insentif usaha yang mencapai 94 persen dari pagu anggaran. Sementara perlindungan sosial mencapai 116 triliun rupiah, sektor prioritas mencapai 51,2 persen dari pagu, dan UMKM baru 42,1 persen dari pagu, 162,4 triliun rupiah. Pagu anggaran PEN pada tahun ini sebesar 744 triliun rupiah merupakan pagu yang sudah ditambah jumlahnya pada pertengahan tahun demi menghadapi PPKM darurat. Sebelumnya pagu anggaran PEN 2021 di angka 699,43 triliun rupiah. Untuk tahun depan, pemerintah mengalokasikan dana PEN sebesar 321,2 triliun rupiah. Usai Inggris dan sejumlah negara di Eropa, kini krisis energi terjadi di China. Hal tersebut pun berpotensi menjadi ancaman untuk pertumbuhan ekonomi skala global. Sebab krisis energi di Inggris, Uni Eropa, dan China tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, krisis listrik ini juga berpotensi mengganggu rantai pasok global. Khusus di China, krisis energi disebabkan berbagai alasan seperti melonjaknya harga batu para dan gas alam, serta upaya pemerintah China dalam mengurangi emisi karbon. Pemandaman listrik telah dilakukan di beberapa provinsi bagian utara. Di Guangdong misalnya, pemerintah daerah setempat telah meminta warganya untuk menjaga suhu AC di atas 26 derajat Celcius untuk mencegah krisis listrik semakin meluas. Harga batu para melesat lebih dari 7 persen dan menembus ke atas level psikologis 200 dolar Amerika per ton. Harga saham emiten tambang batu para di Bursa Efek Indonesia pun kompak melambung di perdagangan hari ini. Harga batu para Ice Newcastle kontrak pengiriman Oktober 2021 melesat 7,14 persen ke level 204,75 dolar Amerika per ton dari posisi akhir pekan lalu di level 191 dolar Amerika per ton sekaligus menjadi rekor tertinggi setidaknya sejak 2008. Kenaikan harga batu para tak lepas dari makin populernya batu para sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Seiring naiknya harga gas yang membuat biaya pembangkitan listrik dengan gas menjadi semakin tidak ekonomis. Kenaikan harga batu para global ini turut memicu kenaikan harga saham-saham emiten pertambangan batu para di dalam negeri pada perdagangan 28 September 2021.